Halo semuanya kita kembali lagi di Project Ozone Oke seperti biasa ini update mingguan gue Kita mau ngasih tau aja apa yang udah gue kerjain Ini di weekdays apa aja progress yang udah gue lakuin Oke langsung aja ya Jadi pertama kita puternya ini udah gue lebih bagusin lagi Kalau udah gue bikin automation beberapa Jadi kalau misalnya kalian lihat disini Gue ngasih 2 CPU Satu disini satu disini Ini gunanya buat ngebantuin gue ngeautomate sesuatu Contohnya ya misalnya kita mau bikin clay 1000 Ini harusnya kecepatan Kecepatan kalau clay Kalau glass 1000 Start Nah jadi dia bakal langsung bikinin glass buat kita Jadi ini tadi kalau ngebikin clay kecepatan Jadi sekarang kita coba bikin glass Nah ini jadi dia bakal ngebikin glass secara otomatis buat kita Terus ini buat molecular assembler Ini gunanya untuk Gunanya buat nge-crafting buat kita Secara otomatis Jadi misalnya kalau tadi ngebuat clay Ngebuatnya disini Terus kalau di bawah sini Ini gunanya buat yang Amanya Mystical agriculture kita Semuanya Sampai Sampai mana ini Sampai insenium Udah gue bikin Nah Terus di bawah sini juga udah gue automate Cara ngebikin inscriber Jadi inscriber yang di atas tadinya Gue pindahin ke bawah Gue taro disini Ini gue bisa bikin Lebih Lebih Apa namanya Lebih compact Cuman gue sengaja bikin kayak gini Biar gue Nggak Nggak lupa Kalau mesin ini gunanya buat apa Jadi kalau gue udah inget Ini mesinnya yang ngebuat yang Circuitnya Ini buat ngebikin mesin jadinya Nah terus Ini seperti biasa Nuclear reactor kita Masih Jalan dengan lancar Violnya masih banyak Terus selanjutnya Disini Ini mesin plastik kita Jadi gue udah pake si sapi-sapi ini Gue nyari sapi lagi Terus gue terus ini Buat dapetin oli-olinya Terus ini Kalau kalian liat ya Fruit oil Jadi bikin plastik lagi kita Di weekend ini mungkin kita bakal nyelesain mekanism Jadi semua plastik Tinggal mau bikin grade plastik Tinggal dia terus ini aja Terus Ini mesin-mesin buat Numatic craft yang pressure chamber Chamber Bukan chamber Sambel kali ya Iya dari sini semuanya Jadi kalau pengen bikin compress iron Gue udah bisa sekarang dari sini Nah ini gunanya Amadron Bukan Amazon Jadi kalau misalnya Di paketan kosong kayaknya Oh enggak Tinggal di klik Eh ternyata Ini gunanya buat Ngebeli sesuatu Kalau misalnya gue mau beli Oli Gue juga bisa lu disini Contohnya Bucket Taruh Ntar ada drone-nya dateng Cara makanya itu Jadi dia mesti Ntaruh emerald-nya di chest Atau inventory apapun Ntar ada yang Ngambil Apa namanya Emerald kita Jadi bayar dulu Baru ntar dikirim oli-nya ke kita Gue suka aja gue taruh sini Buat nge-chest aja Olinya dateng Sampai seribu Caranya Maka Amadron Tablet Ini dari mod pack-nya Sorry Dari mod-nya Mnematic craft juga Sama kayak yang Ini semua Jadi Cara lain untuk Ngedapetin oli ya Beli pake emerald Jadi mungkin Kalau emang ini Ngebikin gue lag Si fluid cow-nya Gue bisa beli oli Dari Si Amadron Itu tadi Lebih Lebih gampang sih Daripada kayak gini Jadi bisa mungkin Bisa ini gue hancurin Terus gue Goli lewat Amadron aja Selanjutnya Let's go Gue kesini Ini ada beberapa Mesin mekanism Yang udah gue mulai Enrichment Enrichment Berapa infuser 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 Sorry Jadi ini infusernya Redstone Diamond Carbon Dan Obsidian Jadi awal-awal Semuanya udah gue bikin Ini satu Mesin Enriching factory Terus Di tengah sini Juga ada Mesin Mekanism Smelter Sengaja gue Ganti Smelter-nya Soalnya Smelter Thermal foundation-nya Lambat Kan kalau Si smelter Dari mekanism Itu slot-nya Ada 5 Jadi dia bisa Ngesmelt Langsung banyak Itu contohnya Kayak tadi Misalnya Glass Jadi Gue bikinnya Juga disini Langsung Ngebikinnya disini Langsung banyak banget Speednya lumayan lah Jadi Harusnya lebih cepet Daripada Mesin kita Yang lama dulu Jadi Ngebikin 1000 Disitu Langsung cepet Terus Gue bikin juga Ini Amidrive Amidrive Yang banyak Tapi Masih ada Satu tempat lagi Buat gue taruh Kalau gue butuh Terusnya sih Storage kita Udah Udah selesai Udah aman Kalau misalnya Butuh Gue tinggal Bikin Amidrive Itu Update Pabrik utama Kita Gak ada lagi Ini Masih sama Ini Masih sama Botania Juga masih sama Kedua itu Ini Questing Ram Questing Ram Ini salah satu Quest Yang mesti kita selesain Di modpack ini Di Lambda Ini questnya Si Twilight Forest Questing Ram Cara ngasih Cara nyelesain questnya Itu kita mesti ngasih Wall ke dia Jadi pertama Kita mesti nyari dulu Questing Ram Jadi gue tangkep Pake Golden Lasso Gue taruh disini Terus kita ngasih Semua jenis Wall yang ada Di Minecraft ke dia Jadi warnanya Warna-warni Kayak gini Meji Kuhi Bi Bi Ni U Jadi warna-warna Rainbow gitu Terus gue kasih Rainbow Bricks Wall Biar ya Kayak mirip gitu lah Pokoknya Biar lebih bagus Terus Ini platform Sengaja gue bikin Tadinya Oops Sorry Tadinya gue pengen Bikin rumah disini Mungkin weekend Kita bisa bikin rumah Juga disini Kalau kalian ada ide Rumahnya mukanya apa Bisa kasih Dah itu Update nya Selanjutnya Portal-portal kita Nah ntar Portal-portal kita ini Kayaknya mau gue Taruh bawah rumah kita Disitu Atau gue Bikin ruangannya sendiri Jadi biar Nggak terlalu Berantakan kayak gini ya Biar lebih rapi Dikit lah Kalau misalnya Semua portal Ada di satu tempat Terus Kalau misalnya Kita pake Ini namanya Pedestal ini Jadi kita bisa tele Dengan cara Ngeklik kanan Pedestal nya ini Dislocator Ini dari mode Ngeklik evolution Kalau misalnya kita Gue mau bikin Berjejer Kayak portal Ke semua tempat Dimensi yang kita punya Kita udah ada Gitu loh Jadi pertama Gue nyobain dulu Dari low cities Kemarin Udah bisa Udah kayak gini Jadi mungkin Ntar tinggal gue Bikin lagi Lebih banyak Kalau menuju Dimensi lain Selanjutnya Apalagi yang gue kerjain Oh iya Gue bikin Resource feature Gue jalanin terus Terusan Tapi udah penuh Gue jalanin kayak 30 menit Langsung penuh gitu Mesinnya cepet banget Yaudah lah Jadi kayak Buat dapetin Fish Soalnya gak ada Cara lain Buat ngedapetin Kita ngedapetin Ikan Dan gue gak mau Mancing Malas banget Jadi Ada mesinnya Ya gue jalanin aja Gue butuh Fish tuh Biar kita Ngedapetin Ada Biji-bijiannya Dari mystical agriculture Yang butuh fish Jadi Sengaja Gue bikin ini Gue dapetin Essence-essence Essence-nya Bisa Gue kasih liat Di sini Ini Setelah Guardian Kalian liat gak Oh ini Guardian essence Itu butuh fish Makanya gue Bikin Terus Yang gue tambah Lagi Adalah Essence Ini Dragon egg Dragon egg Essence Jadi Biar kita Ngedapetin Dragon egg Tanpa Ngebunuh Si Ender dragon Lagi Soalnya gue males Buat lawan Ender dragon Tapi mungkin Weekend ini Kita mesti Ngelawan Ender dragon Lagi Sekali Sama Wither Sekali Soalnya Butuh Buat Namanya Mob farm Kita Jadi kita Udah Bisa Ngespawn Ender dragon Dengan Lewat Mob farm Kita Tapi Ntar Gue Kasih tau Lagi Soalnya Ini Mob farm Udah Mulai Berubah Lagi Kan Jadi Drawer Gue Tambahin Lebih Banyak Lebih Berantakan Terus Banyak Kabel Berserakan Di mana Mana Soalnya Banyak item Item Yang Mesti Dibuang Ke Sampah Kayak Misalnya Ada Kayak Armor Yang Gak Penting Terus Kalau disini Ada Kayak Beast Lover charm Yang kita Udah Punya Banyak Gitu Yang udah Gak Butuh Terus Ini Semua Terus Item Item Yang Gak Bisa Di Stack Contohnya Kayak Kapasitor Dari Ender Ayu Dan Lain Terus Itu Enchanted Books Yang Banyak Banget Gak Bisa Di Stack Jadi Gue Terus Itu Terus Ini Constellation Paper Buat Astral Sorcery Gue Gak Tau Butuh Apa Enggak Gue Simpen Aja Soalnya Kita Belum Nyelesain Astral Sorcery Sama Sekali Jadi Gue Simpen Dulu Aja Lanjutnya Adalah Pertama Mesin Ini Dulu Ini Multi Blok Baru Dari Modnya Wood W-O-O-T Gunanya Ini Ngejadi Sebuah Moveform Buat Kita Di Pertama Ini Udah Tier 3 Gue Kasih Tau Dulu Pertama Kita Bikin Tier Pertama Gunanya Adalah Dia Bakal Ngespawn Sesuai Dengan Apa Yang Kita Mau Disini Nah Cara Ngedapetin Yang Kita Mau Gimana Pertama Lo Mesti Nyari Dulu Kalau Tadi Gue Kasih Lihat Ini Skeleton Berarti Gue Mesti Nyari Skeleton Gue Gebuk Pake Ada Alatnya Namanya Endershar Terus Gue Benuh Skeleton Nah Dia Baru Dapet Baru Kita Bisa Ngespawn Skeleton Terus Terusan Nah Gunaan Ini Lebih Bagus Daripada Move Farm Biasa Karena Dia Nggak Ngespawn Mob Jadi Jadi Kalo Nggak Mob Ngespawn Otomatis Game Harusnya Lebih Nggak Ngelag Kayaknya Gue Nggak Tau Masalah Ini Lag Factory Bener Ngelag Banget Jadi Ini Juga Bisa Dipake Buat Ngespawn Tapi Ini Bisa Dipake Juga Buat Ngespawn Namanya Ender Dragon Dan Wither Jadi Kalo Butuh Beberapa Drop Dari Wither Atau Dari Ender Dragon Gue Bisa Pake Ini Makanya Gue Mesti Ngebunuh Ender Dragon Sekali Lagi Biar Gue Bisa Ngespawn Ender Dragon Disini Sama Wither Sekali Lagi Biar Bisa Ngespawn Wither Disini Nah Ini Hasil Spawn Gue Taruh Disini Di Bawah Sini Harap Cuman Yaudah Laya Taro Ender Chess Nah Hasil Hasil Mob Drop Nya Habis Itu Gue Taruh Ender Chess 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 Sambung Lagi Sama Komputer Tempat Storage Disini Ender Form Di Jadi Gue Taruh Kesini Biar Masuk Ketempat Sortiran Mobfarm Kita Disitu Masuk Lagi Disortir Secara Secara Berantakan Sama Mesin Gue Gue Juga Nggak Tau Kenapa Sih Gue Malas Ngerap Ini Guys Sorry Ini Kabel Udah Berantakan Banget Jadi Kayak Yaudahlah Kita Biarin Aja Terus Gunanya Ada Sorry Bukan Gunanya Terus Gue Tambah Lagi Dua Mesin Ini Magma Crucible Dan Arcane Sorselator Sama Fluid Dicture Jadi Tiga Mesin Pertama Ini Mesin Itu Buat Nge Ubah Si XP Shard Yang Didapet Dari Wood Itu Yang Bob Farming Tadi Jadi XP Yang Harusnya Mau Ngedrop Itu Dia Bentuknya Shard Jadi Shard Nih Mesti Ditaruh Di Mesin Ini Biar Jadi Liquid XP Bukan Bukan Liquid XP Sorry Dia Jadi Namanya Essence Of Knowledge X XP Nya Gue Simpen Ada Punya 220 Ya Itulah Update Mob Farm Kita Udah Lebih Bagus Lagi Seharusnya Jelek Nya Si Wood Ini Kalau Kalian Lihat Kan Tadi Kita Bisa Ngespawn Skeleton Nah Berarti Yang Dispawn Cuma Skeleton Kalau Butuh Mob Mob Lain Misalnya Butuh Enderman Buat Ender Pearl Dan lain Lain Gue Mesti Ngebikin Antara Gue Ngeganti Factory Controllernya Yang Di Belakang Sini Yang Ini Atau Gue Bikin Lagi Move From Wood Di Sebelah Misalnya Jadi Mungkin Gue Ini Buat Yang Ini Yang Factory Yang Ini Namanya Factory Gue Bikin Buat Jadi Enter Kalau Gue Butuh Mob Drop Yang Lain Gue Bisa Bikin Dua Lagi Mungkin Satu Disini Satu Disini Cukup Siap Itu Kalau Kalian Lihat Disitu Itu Platform Buat Astral Sorcery Kita Belum Gue Apapain Gue Selama Weekdays Belum Nyentuh Astral Sorcery Sama Sekali Kalau Kalian Gue Baru Sampai Ngebikin Crafting Table Doang Abis Crafting Table Belum Lanjutin Lagi Mungkin Weekend Aja Biar Kita Belajar Bareng Kalau Dilihat Dari Questbook Questbook Udah Beberapa Udah Lebih Banyak Lagi Yang Gue Selesain Jadi Gamal Udah Selesai Dari Awal Epsilon Ini Gue Selesain Udah Selesai Udah Sepertiganya Udah Checklist Kita Late Meet Game Menuju End Game Sekarang Tinggal Beberapa Quest Aja Yang Kita Bisa Selesai Jadi Sebenernya Cara Ngesain Quest Gampang Kalau Udah Ada Komputer Ini Jadi Selesain Harusnya Mungkin Dua Minggu Lagi Apa Lagi Semoga Udah Berkurang Si Lag Lagnya Ya Gue Udah Berusaha Semaksimal Mungkin Yang Gue Bingung Adalah Kalau Gue Ngecek Di Namanya Di lag Google Ini Yang Bisa Ngecek Apa Yang Ngecek 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 Di Kita Yang Ngecek Ngecek Itu Kebanyakan Ternyata Mob Kayak Sama Entity Entity Itu Entity Itu Misalnya Contohnya Si Kau Si Ship Si Pig Si Chicken Chicken Ini Yang Nggak Ada Di Dunia Ini Yang Nggak Ada Di Dimensi Ini Bukan Di Dunia Sorry Jadi Misalnya Chicken Di Low Cities Kau Di Low Cities Tetap Ke Kayak Ke Hitung Gitu Jadi Nge Bikin Nge Like Mungkin Nggak Tau Ya Sama Misalnya Kayak Di Raven Dari Twilight Forest Jadi Semakin Banyak Dimensi Kayaknya Semakin Nge Like Cuman Gue Nggak Tau Harus Nggak Kelot Ya Cuman Kalau Gue Cek Di Like Google Dia Ngebikin Nge So Ya Nggak Tau Degue Apa Apa Apalagi Update Ya Ngeh Ngeh Riddul Harusnya Sudah Kita Gue Nggak Tau Ini Semua Pabrik Utama Sudah Gue Ngesih Tau Oh Iyah Gue Lupa Gue Bikin Ini Namanya PPU Namanya PPU Soalnya Dia Bisa Nembak Hmm Ya Harusnya Bisa Nebak Kalo gak ada musuhnya dia gak bisa nembak Coba gue hunting dimension Bentar kalo gitu Yep Kita udah di hunting dimension Jadi ini senjata range baru gue Nah ini agak ngebug Gak tau kenapa Jadi kalo misalnya gue klik kanan Dia bakal nembak Jadi kayak laser gun gitu loh Selain ini lebih bagus Ini juga bisa ngasilin kita namanya Mob chunk buat mystical agriculture Kita bisa ngedapetin mob chunk dari ini Soalnya Nih ada mob chunk buat mystical agriculture Soalnya ini tuh dia Gue bikin Dari solium Kayak Ini Aduh Kamu bener ya Gue matiin Bentar Itu gue nyalain ini Soalnya Buat nge-sortir item di mob farm Nih Ada solium pipe piece Itu ngebikin Modifier chunky Buat ngedapetin mob chunk Untuk mystical agriculture Jadi gue udah nanam Dragon axe itu Bukan sorry Dari Buat gas Misalnya si gas Si Gue juga udah bikin ini Ini kan butuh chunk Nah cara ngedapetin chunknya Paling gampang itu dari zombie Ip Gue bikin ini Apa lagi ya update nya Harusnya sih udah semua Itu progress gue Minggu ini Mungkin gak terlalu banyak Tapi Yang paling signifikan adalah Automation Di Komputer kita Jadi kalau udah ada automation ini Ngebantu banget Nah kita butuh Automation Yang Bakal kita butuhin di endgame Soalnya itu butuh Banyak Barang banget Request nya ini Kayak Contohnya adalah Di P Oh ya Iya Kayak si Item storage ini Cara ngebikinnya itu capek banget Dari 4000 1000 256 64 Banyak lah pokoknya Kayak gue butuh automation Oke Kalau gitu Kita sudahi Sampai sini dulu aja Update nya Jangan lupa ngecek stream Game gue Di weekend Gue bakal main lagi Project Ozone 3 Kita coba Njelesain quest nya Ya See you guys Thank you for watching Bye bye